Keberadaan tempat hiburan malam yang mencambur di Kota Serang dianggap sudah meresahkan. Warga Kota Serang mendesak pemerintah untuk segera membongkar bangunan tempat hiburan malam yang semakin mencambur. Sebanyak 13 tempat hiburan malam THM di wilayah Kota Serang, Banten sudah disegel oleh pemerintah setempat. Hal ini karena keberadaannya dinilai melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan maksiat. Warga Kota Serang tak puas dengan penutupan THM yang dilakukan oleh pemerintah. Warga mendesak bangunan THM dibongkar agar tutup permanen. Karena sesuai pengalaman sebelumnya, THM tersebut sempat ditutup namun kembali beroperasi. Menurut warga Kalodran, Kota Serang jam operasional THM di tempat tersebut tidak mengindahkan warga sekitar sehingga membuat waktu tidur warga terganggu. Warga juga menyesalkan sebagian THM di daerah Kalodran tidak ditutup padahal tidak mengontongi izin dan meresahkan warga. Kalodran itu banyak hiburan malam sekitar, di sini aja ada 3-4. Di situ yang bawah tower itu masih belum dikesentuh itu, bawah tower itu. Ini keberadaannya bagi warga sepuluh apa? Kenapa? Jangan meresahkan. Jangan meresahkan. Jangan meresahkan. Karena emang suaranya terlalu keras. Ya, mengganggu kalau malam. Sampai subuh malam. Sementara asisten daerah satu Kota Serang, Subagio mengungkapkan semua THM di lingkungan Kalodran tidak memiliki izin. Baik izin mendirikan bangunan, IMB maupun izin dari lingkungan. Kalau yang di Kalodran ini, dia dikasih kesempatan? Kalau yang di Kalodran, karena emang konversi situasi masyarakatnya yang menjelang pemilu, kita akan kasih toleransi sampai diselesaikan pemilu. Nanti, kalau pemilu baru nanti kita akan memiliki. Asda 1 Kota Serang berjanji setelah pemilu 2024 rampung, semua bangunan tempat hiburan malam akan dibongkar dan ditutup secara permanen.